Bismillahirrahmanirrahim Para ulama berselisih pendapat tentang masalah berkesinambungan atau muwalat atau berturut-turut di dalam berwudu Menurut Imam Malik, muwalat ataupun berkesinambungan itu dalam berwudu hukumnya adalah wajib Dengan catatan, asal orang yang berwudu tersebut ingat dan juga mampu melakukannya Jadi tidak wajib jika ia lupa atau ingat tetapi ada uzur selagi tenggang waktunya tidak terlalu lama Nah, menurut Imam Asyafi'i dan Imam Abu Hanifah, muwalat ataupun berkesinambungan itu bukan termasuk salah satu daripada kewajiban wudu Perselisian pendapat tersebut itu tidak lepas dari adanya makna ganda pada huruf atof atau kata penghubung wawu Sama seperti halnya dengan pembahasan tentang tertibnya wudu Huruf wawu atof ini bisa dihubungkan dengan segala perbuatan yang berurutan secara terus menerus tanpa berhenti Tetapi juga bisa dihubungkan dengan beberapa perbuatan di mana yang satu dengan yang lain itu masih ada tenggang waktu Sebagian ulama mengemukakan argumentasi bahwa muwalat itu tidak wajib Berdasarkan sebuah hadis sohih yang menyatakan bahwa Nabi SAW itu membasuh wajah Dan setelah jeda beberapa saat beliau baru membasuh kaki pada akhir wudu Nah dari perbedaan pendapat dalam masalah ini berkembang pada perbedaan pendapat Apakah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu berimplikasi kepada hukum wajib ataukah sunnah Nah dalam hal ini Imam Malik hanya membedakan antara sengaja dan juga lupa Karena orang yang lupa di dalam pandangan syariat Islam itu dimaafkan Sampai ada sebuah dalil yang menjelaskan selain hal itu Nah hal itu berdasarkan sabda Rasulullah Dihapuskan dari umatku dosa yang disebabkan oleh hilaf dan juga lupa Demikian pula dengan uzur yang di dalam pandangan syariat Islam itu jelas mempunyai sebuah pengaruh Di dalam memberikan keringanan atau yang lazim juga disebut dengan takhfif Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa membaca basmalah itu termasuk fardunya wudu Dalam hal ini mereka berargumen pada sebuah hadis marfu Yaitu sabda Rasulullah Tidak sah hudu seseorang yang sama sekali tidak menyebutkan basmalah Tetapi menurut sebagian ulama ahli hadis Hadis ini tidak sohih Sebagian mereka mengartikan bahwa yang dimaksud dengan menyebut nama Allah adalah niat Dan sebagian lagi mengartikan bahwa hal itu hukumnya sunnah Inilah masalah-masalah populer yang berkembang di dalam bab ini Ataupun bab wudu Dan hal ini seperti pembahasan sebelumnya terkait dengan tata cara wudu Kemudian batasan tempat-tempatnya Definisi syarat, rukun, dan lain-lain Dan yang juga terkait dengan bab ini Ialah mengusap sepasang huf Jika dilakukan sebagai pengganti wudu Wa'allahu'alam Biswab